selamat menikmati untuk pelat besi biasa atau istilahnya itu sambungan tumpang atau lapsoin ini yang akan kita las ini bahannya besi biasa atau pelat besi biasa ini nanti akan kita las dengan menggunakan las argon nanti kita las seperti ini jadi untuk pengelasannya itu digoyang naik turun naik turun seperti ini biar hasilnya antara yang atas dan yang bawah itu bisa rata ini tadi sudah dilakukan pengelasan dasar lalu ditiamkan biar dingin lalu ini sudah digerinda lagi ini biar mengkilap seperti ini ini biar bersih seperti ini karena apa? untuk pengelasan besi biasa itu sangat-sangat dianjurkan untuk digerinda dulu atau dibersihkan dulu seperti ini ini biar mudah dalam pengelasan dan hasilnya maksimal untuk ampere-nya disini saya pakai 214 mm untuk tekan gas-nya seperti biasa di angka 10 mm untuk tungsten-nya ini saya pakai tungsten nomor 3,2 mm nanti panjang tungsten-nya itu menyesuaikan atau sekitar 6 mm seperti ini untuk noselnya saya pakai nosel nomor 7 standar dan untuk kawat lasnya ini kawat las untuk besi biasa disini saya nanti saya pakai ukuran 3,2 mm jadi untuk pengelasan besi biasa seperti ini ataupun posisi stand list juga sama untuk posisi tumpang atau lap join seperti ini ini usahakan ampere-nya jangan terlalu besar atau pastinya itu disesuaikan dengan tebal bahan yang dilah atau material yang dilah dan juga kawat las yang dipakai minimal untuk arusnya atau ampere-nya itu bisa atau mudah untuk mencairkan kawat las yang dipakai untuk keselamatan kerja tidak digantinya saya sarankan minimal pakai sarung tangan kulit seperti ini ini untuk lebih safety juga ada masker karena walaupun seberapa las argol ini juga ada asapnya itu pasti akan kehirup oke kita langsung mulai saja selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati